Intro Mataram utama yang bermimpi untuk lolos ke babak final Liga 3 2022 kini kandasuda. Mereka kalah dengan skor telak 1-6 saat menghadapi Putra Delta Sidoarjo pada semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu 27 Maret 2022 petang waktu Indonesia Barat lalu. Putra Delta Sidoarjo berhasil membobol gawang Mataram utama FC yang dikawal oleh Ariska dan masing-masing dicetak oleh Aldi pada menit keempat, Perry pada menit ketiga, Burji pada menit ke-65 dan hat-trick dari Adam pada menit ke-24, menit ke-70, dan menit ke-90. Mataram utama hanya bisa sekali membalas satu-satunya gol mereka pada laga ini dicetak oleh Muhammad Ridwan di akhir babak pertama. Di babak pertama Mataram utama tertinggal 3-1 dari Putra Delta Sidoarjo. Di babak kedua, mereka bukannya membalas justru kebobolan 3 gol lagi. Putra Delta Sidoarjo melaju ke babak final Liga 3 musim ini. Mereka akan menghadapi tantangan dari Karo United di babak final. Sementara itu, pelatih Mataram utama Erwan Hendrawanto mengakui keunggulan Putra Delta Sidoarjo atas tim asuhannya. Eks pelatih versi tema temanggung itu juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah bekerja dengan baik. Apapun hasilnya, kami syukuri. Apresiasi perjuangan teluruh pemain secara semangat penuh motivasi masih terjaga meski secara hasil tidak sesuai. Yang kami harapkan, kami harus mengakui lawan tampil lebih baik. Ujarnya, Erwan menyatakan, ia dan manajemen akan menjamin komunikasi dengan intens untuk rencana ke depan. Terutama untuk persiapan menghadapi Liga 2. Kalau untuk pemain, kita biarkan mereka istirahat dulu sampai puasa nanti. Jelas Erwan. Namun, meski kalah telak di babak semifinal Liga 3 musim ini, Mataram utama sudah menggenggam tiket promosi ke Liga 2 musim depan. Menariknya, klub ini baru didirikan Juni 2021 lalu. Hadirnya Mataram utama di Liga 2 musim depan juga akan membuat semarak sepak bola D.I.E. Sebab di Liga 2 sudah ada tim asal Yogyakarta yang lain, PSIM Yogyakarta. Sehingga nantinya akan menarik untuk menyaksikan duel keduanya di Liga 2 musim depan. Bisa jadi duel antara Mataram utama melawan PSIM Yogyakarta menghadirkan atmosfer laga derby yang menarik. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Selamat jumpa lagi di video-video saya selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video-video saya selanjutnya.